Intro Terdapat 74 warga ketenung yang menerima bantuan langsung tunai atau BLT tahap 7, 8 dan 9 terhitung mulai dari bulan Oktober, November sampai Desember yang disalurkan 3 bulan sekaligus sehingga total menjadi 900 ribu rupiah Kegiatan berlangsung di kantor desa ketenung 2 yang dimulai dari pukul 9 pagi hingga selesai Terkait hal tersebut, mengacu kepada peraturan kementerian desa dan PDTT mengenai perpanjangan bantuan langsung tunai BLT dana desa untuk 3 bulan berikutnya Terkait penerima, hal ini masih sama dengan bantuan sebelumnya tidak ada pengurangan maupun penambahan Hal tersebut dipastikan oleh Kepala Desa Ketenong 2, Araw Kepala Desa Ketenong berharap terkait bantuan ini dirinya menghimbau untuk digunakan sebaik mungkin serta digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok Meski berjumlah 74 penerima, pemerintah Desa Ketenong 2 berinisiatif membatasi penerima atau warga yang masuk ke kantor desa Hal tersebut dilakukan mengingat masih dalam situasi pandemi COVID 11, bulan 12, terakhir pada bulannya Jadi, maka itu, oleh kerana itu masih dalam keadaan COVID Bahwa minta maaf, keselai-lainnya maka kumuh, ibu-ibu, bapak-bapak Oleh kerana saya sisrai maka desa sudor ya Desa sudor itu melalui BLT Dari Ketenong 2, Dimas Kintan, Lebong TV melaporkan